Intro Sahabat wasis sabda yang terkasih pada hari Sabtu 9 November 2024 Terjadi peristiwa yang sangat tragis Yakni peristiwa penyerangan terhadap Pastor Christopher Lee Seorang imam katolik di gereja Santo Yosef Bukit Timah Singapura Pada saat sedang merayakan Ekaristi Kudus Pelaku penyerangan sebagaimana dilancir dari berbagai sumber Bernama Basnaya G.K. Spencer berusia 37 tahun Menurut Menteri Dalam Negeri Kansamugam Penyerang merupakan seorang keturunan Sinhala Suku di Sri Lanka dan beragama Kristen Hasil penyelidikan diketahui bahwa Basnaya G.K. merupakan mantan narapidana Yang pernah dihukum dan dipenjarakan pada tahun 2019 Ia memiliki catatan kriminal sebelumnya Yang berkaitan dengan tindak pidana berat Dan menyalahgunakan narkoba Kata polisi Sebagaimana dilansir dari CNI Minggu 10 November 2024 Akibat penyerangan tersebut Pastor Christopher Lee mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit Penyerangan dilakukan pada saat Perayaan Ekaristi teristimewa dan letika Pastor Lee sedang membagikan komoni Pada saat itu Spencer menyerang Pastor dengan menggunakan pisau lipat Dan mengenai bagian mulut Pastor Lee kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit Dan menjalani operasi untuk menutup lukanya Dan dilaporkan dalam kondisi stabil dan pulih Di rumah sakit sehari setelah kejadian Perdana Menteri Lawrence Wong Yang mengungkapkan keterkejutan dan kesedihannya Mengatakan bahwa ia berharap Umat paroki akan pulih dari peristiwa traumatis ini Sebagaimana ditulis dalam Facebooknya Perdana Menteri Lawrence Wong mengatakan Kekerasan tidak memiliki tempat di Singapura Yang terpenting kita harus menjunjung tinggi Keamanan dan kesucian tempat ibadah kita Tempat orang mencari kedamaian Penghiburan dan komunitas Mari kita tetap tenang dan bersatu Saling mendukung dalam semangat harmoni Dan mencari ketahanan yang menjadi ciri khas kita Sebagai warga Singapura Sementara Menteri Kebudayaan, Komunitas dan Pemuda Edwin Tong turut mengutuk serangan tersebut Beliau juga menuliskan dalam Facebook Beberapa jam sesudah kejadian Sangat terkejut mengetahui bahwa Seorang pastor ditikam di gereja St. Joseph Sekitar satu jam yang lalu Saat misa di gereja tersebut Saya memahami bahwa pelaku telah dilucuti senjatanya Dan ditangkap Para medis sedang menangani pastor tersebut Ia sedang dibawa ke rumah sakit Dan ia dalam keadaan sadar Berdoa agar ia baik-baik saja Selanjutnya dia mengatakan Kekerasan seperti itu dalam bentuk apapun Dan untuk alasan apapun Sama sekali tidak memiliki tempat di Singapura Apalagi di tempat ibadah Ia berwenang terkait akan menyelidiki insiden ini Dan menanganinya dengan tepat Nah sahabat wasisamda yang terkasih Marilah kita berdoa Agar pastor Christopperle Seorang imam yang dari Singapura Segera pulih dan kembali menjalankan tugas Perutusan dan pelayanannya Bagi umat Kita juga berdoa Agar kita senantiasa ditaburi Dengan cinta kasih Serta bersudaraan sejati Kita saling menghargai Dan kita saling menghormati Satu dengan lain-lain Sehingga dengan demikian Hidup kita selalu dipenuhi Dengan syukacita dan damai Tuhan memberkati Dan Ave Maria Sampai jumpa